Halo Halo kembali sama aku ayo kali ini aku mau review singkat ketiga serum manzarin ini 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 yang japanisakura yang miracle herbal peeling serum sama ini yang si white whitening serum sebenarnya aku udah review masing-masing produk kalian bisa cek deskripsi box di bawah tapi kalau kalian pengen tahu summary nya kesimpulan review singkatnya dari ketiga serum ini apa kalau kalian kayak gue males nih dengerin satu-satu ini sebenarnya fungsinya apa aku akan coba menyimpulkan review singkat disini ya dari ketiga serum ini dari mulai aku bahas efek negatif yang di muka aku dari ketiga serum ini tidak ada yang memberikan efek negatif di muka aku nggak ada Alhamdulillah itu nggak ada rasa breakout breakout itu nggak muncul sama sekali beruntusan nggak muncul kemudian kering nyelekit itu nggak muncul jadi ketiga serum ini tidak memberikan efek negatif di muka aku ketiga serum ini jadi khusus yang ini tuh aku udah habis dua botol yang ini satu botol udah habis banget baru aku bisa review kemudian yang ini juga udah habis banget baru aku review jadi ketiga serum ini nggak memberikan efek negatif sama sekali ya di kulit super sensitif nih kalian bisa lihat nih jerawat aku itu jerawat disini karena nggak cocok sama satu produk sleeping mask langsung bikin jerawat betul jadi bener-bener sensitif itu side efeknya atau efek negatifnya nggak ada langsung ke fungsi masing-masing produk jadi yang pertama eh apa sih fungsinya Kak ketiga produk ini dan gimana sih cara pakenya nah yang jadi fungsinya kedua ini itu mirip sama-sama eh merawat kulit dan mencerahkan tapi eh yang ini itu diaku eh tidak mencerahkan sih lebih ke meratakan warna kulit dan menyambarkan noda bekas jerawat ya kalau yang ini diaku mencerahkan mencerahkan dalam 7 hari jadi tone up muka kalian itu akan naik sedikit aku nggak bilang banyak sih tapi akan naik sedikit itu akan kelihatan kalau kalian pakai itu pagi sama malam di 7 sampai 10 hari itu udah kelihatan nah tapi kalau ini itu udah 20 mili udah hampir satu bulan itu untuk efek whiteningnya itu kurang lebih kemeratan warna kulit tapi menyambarkan noda bekas jerawat iya sama eh lebih ke kalian kalau yang udah biasa pakai serum niacinamide kalian tahu deh jadi ini tuh lebih ke serum niacinamide nya azarin eh tapi glowingnya itu ada glowingnya ada ya glowing ya tapi nggak glowing kayak something itu enggak cukup lah glowingnya cukup ya jadi ya ini ini bisa dipakai di pagi sama malam tiap hari bisa dipakai lanjut ke miracle herbal peeling serum kalau yang ini kandungan utamanya ada AHA 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 80% sama salicylic acid 100% tapi ada juga plus centella asetica atau pegegan kemudian galactomyces ferment filtrat jadi ini memang peeling serum buat exfoliate kulit buat regenasi sel kulit biar lebih cepat ini kalau kulit normal kalian kulit normal atau sensitif itu buat coba ini tuh coba di tiga hari sekali dulu kalau nggak ada efek bisa di dua hari sekali kemudian tiap hari juga boleh kalau tidak ada set efeknya tapi pemakaian hanya khusus untuk malam hari please kalian nyoncoba-coba pakai ini di pagi hari karena ini ini AH nya udah gede 8,5% ya terus untuk kulit sensitif itu ya disarankan tadi tiga hari sekali kemudian lanjut dua hari sekali kalau nggak apa-apa juga bisa pakai tiap hari tapi tiap malam aja terus untuk kulit normal kalian bisa layering jadi misalnya kamu mau pakai dua ini jadi layering dulu ini di awal kemudian tunggu meresap baru pakai ini atau ini ya langsung ke harga jadi harganya itu ini sama ini itu sekitar kalau ini sekitaran Rp15.000 ini sekitar Rp20.000 ini yang paling mahal sih di Rp40.000 lebih ya tapi Kak aku nih pengen aku nih masih pelajar nih butuh harga lebih ekonomis kalian coba dulu pakai ini nih ini ekonomi serum Naya Senemid aku bilangnya serum Naya Senemid Azarin aja serum Naya Senemid ya terus aku pengen putih nih aku habis kena sunburn kena senar matahari habis panas-panasan di pantai kalau putih pengen cepet ya pakai ini sis guys pakai ini ya si white lightening serum terus eh kalau yang biasa udah exfoliate pakai ini bagus banget kalian bisa lihat review lengkapnya di bawah di aku tulis di deskripsi box tapi kalian kalau yang udah pakai eh saran aku kalau misalnya kalian pengen pakai ini kali ini kalian jangan pakai exfoliating tenor misalnya kayak pakai avoskin mea kursi vining toner atau kurs Rx HBHA clarifying toner jangan kalian harus milih kalau misalnya kalian mau pakai ini Pak kalian pakai harddating toner aja cukup atau misalnya kalian pakai ini aja nih boleh pakai exfoliating toner jadi pemakaian serum ini menyesuaikan dengan kondisi kulit kalian seperti apa kebiasaan kalian pakai apa sebelumnya pakai exfoliating toner udah biasa atau aku biasa pakai hydrating toner aja nggak apa-apa it's oke pokoknya sesuaikan dengan kondisi kulit kalian aja oke cukup sekian review singkat dari aku kalau ada yang pengen lebih ditanyakan deh kan bisa tulis di komen jangan lupa komen like sama subscribe jika kalian suka sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati